Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah manusia pernah lihat Allah? Lihat Tuhan? Ya enggak pernah pak Kalau enggak pernah bagaimana Adam dan Hawa itu Adam dan Eva itu Adam dan Eva kan pernah lihat Tuhan Jelas-jelas lihat Tuhan Terus bagaimana itu ayat Alkitab kok tabrakan katanya Di satu sisi mengatakan Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah Lalu Adam dan Eva jelas itu lihat Tuhan tuh Bener apa enggak? Sepertinya bener Tapi salah saudara Sepertinya bener Adam dan Eva lihat Tuhan Bener enggak? Bener Berarti manusia pernah lihat Tuhan dong Salah Itu dia salahnya disitu Wah mama pendeta Henry Tan ini Adam dan Eva pernah lihat Tuhan? Pernah Bener Bener Berarti manusia pernah lihat Tuhan dong Salah Ini dia saudara Menariknya disini ya Kita membaca Alkitab ya Yohanes 1 ayat 18 Yohanes 1 ayat 18 Tidak seorang pun Perhatikan kata ini Tidak seorang pun Pernah yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Anak tunggal Allah adalah Yesus Kristus Yang ada di pangkuan Bapak Bapak adalah kiasan Yesus Ketika Yesus jadi manusia Dialah Dialah itu Yesus lah Yang menyatakannya Tidak seorang pun Perhatikan kata seorang pun ya Lah itu Adam dan Eva seorang pun atau tidak? Tidak Gitu ya Yohanes 6 ayat 46 Hal itu tidak berarti bahwa ada orang Ya orang atau seseorang boleh Tadi kan seseorang di ayat Di Yohanes 1 ayat 18 Kalau disini Yohanes 6 ayat 46 Ayat 46 Hal itu tidak berarti bahwa ada orang ya Orang dengan seseorang disana sama ya Yang telah melihat Bapak Bapak adalah Kiasan Yesus ketika Yesus jadi manusia Hanya dia Dia itu Yesus Yang datang dari Allah Dialah Yesus lah yang telah melihat Bapak Nah Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapak Melihat Allah Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bagaimana dengan Adam dan Eva itu Pak Pendeta Tar dulu Keluaran 33 ayat 20 Engkau tidak tahan memandang wajahku Tidak ada orang yang bisa tahan melihat wajahnya Tuhan ya Sebab tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup Tetapi kalau cuma melihat bagian belakangnya itu bisa hidup Di ayat 23 Musa lihat Quote and quote Punggungnya Tuhan Lihat bagian belakang Tuhan Tidak mati Musa Musa Ngumpet di lekuk gunung ya Oke Nah Mari kita lihat Kenapa Adam Eva yang jelas-jelas ketemu Tuhan Kok Pak Pendeta mengatakan tidak ada orang Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Nah Kita harus jeli definisi seorang pun Itu yang harus kita garis bawai Tidak ada atau tidak seorang pun pernah melihat Allah Demikian pula di Yohanes 6 ayat 46 Tidak berarti bahwa ada orang pernah melihat Bapak atau melihat Allah Kita melihat Adam dan Eva ya Efesos 1 ayat 4 Sebab di dalam dia Dia itu adalah Yesus gambar Allah Allah telah menciptakan kita Sebelum dunia dijadikan Supaya Kita kudus tak bercacat di hadapan Allah Supaya kita ini kudus tak bercacat di hadapan Allah Maka Kejadian 2 ayat 8 Manusia ditaruh di Eden Eden itu adalah hadirat Allah juga Surga juga taman surga Ya Supaya kita itu kudus tidak bercacat di hadapan Allah Sesuai dengan settingannya Allah Di Efesos 1 ayat 4 itu Kejadian 2 ayat 25 Mereka keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Inilah yang disebut Manusia dalam tubuh surgawi Dengan ciri-ciri Manusia dalam tubuh surgawi itu Ciri-cirinya Ya Dia bisa berkomunikasi dengan Allah Disuruh Diperintah oleh Allah Untuk mengusahakan taman Di ayat 25 Kejadian pasal 2 Ayat 15 sorry Kejadian pasal 2 ayat 15 Tuhan itu berkomunikasi dengan Adam Suruh Ini kamu kelola deh taman ini gitu ya Di ayat 15 Bisa berkomunikasi dengan Tuhan Langsung bisa Lihat gak lihat Terus Bisa Diperintah Jangan makan buah Dari pohon pengetahuan baik dan jahat Di ayat 16 dan 17 Itu berkomunikasi langsung dengan Tuhan Dengan Allah Kemudian Pada saat Hawa Jadi manusia Itu juga berkomunikasi nih Tak kasih perempuan nih Lalu dikasih nama Hawa Kejadian 2 Ayat 22 Lalu Telanjang berdua itu Kejadian 2 Ayat 25 Itu sifat-sifat dari Manusia Dalam tubuh Surgawi Nggak Ngomong gampangnya Tidak jadi malu Mereka Tidak merasa malu Tidak merasa malu Kemudian Bisa komunikasi dengan Allah Eh kamu kelola nih Taman ini Kemudian Jangan makan buah itu ya Yang itu jangan dimakan ya Kemudian nih Tak kasih Hawa ini Eva nih Jadi Bisa berkomunikasi langsung Nggak bisa Lihat Allah Nggak lihat Mari kita lihat ya Terus kita lihat di berikutnya Kita masuk di Kejadian pasal 3 ya Kejadian pasal 3 Ayat 10 Sampai 20 Ketika manusia ini Jatuh dalam dosa Maka Allah menjatuhkan 12 Hukuman Taman Eden Ya 12 hukuman Taman Eden Ada tayangan Youtube saya ya Itu baik itu kepada Ular Terutama ular Kemudian ke Adam Ke Adam Kepada Eva juga Di kejadian 3 Ayat 20 Tuhan Allah itu Membuat pakaian Lalu Mengenakannya Atau memakai Kannya ya Apa sih kata-kata yang pas itu Lalu Kejadian 3 Eh Kejadian 3 Ayat 21 Sorry Kejadian 3 Ayat 21 Tuhan Membuat pakaian Dari kulit binatang Untuk manusia itu Dan isinya Lalu Mengenakannya Jadi pernah lihat Allah dong Betul-betul pernah ya Saudara-saudara ya Kejadian 3 Ayat 21 Ya Jadi Saudara-saudara Ketika Jatuh Dalam dosa Tubuh Surgawi ini Berubah Tadinya Tidak Merasa Malu Lalu Berubah Jadi Rasa Malu Perubahan yang lain apa Ya Nanti sih Tapi belum sekarang Ya makanannya pun Berubah ya Harusnya kan cuman Biji-bijian Dan buah-buahan Nanti di bumi beda lagi ya Tetapi yang Di Eden Tubuh 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 surgawi Dari Adam dan Eva ini Setelah jatuh Dalam dosa Punya malu Lalu dibikinlah Pakaian Oleh Tuhan Allah Jadi Adam Eva pernah Lihat Tuhan Allah Pernah 100% Pernah Tapi kenapa Ayat Alkitab Di Yohanes 1 Ayat 18 Tidak seorang pun Demikian pula Di Yohanes 6 Ayat Eh berapa tadi Yohanes 6 Ayat 46 Tidak ada seorang pun Pernah melihat Tuhan Yang Jadi masalah Definisi Seorang pun Seorang pun Yang dimaksud adalah Manusia Di Bumi Ingat Definisi Tidak ada Seorang pun Maksudnya Seorang pun itu Manusia di bumi Adam ketika di Eden Masih jadi Manusia Surgawi Lalu ketika Diusir Yaitu dibuang ke bumi Jangan Jangan membayangkan Manusia Bumi ya Jadi manusia Surgawi itu Ya masih Setengah-setengah roh Gitu lah ya Ya Dia langsung Ting gitu Langsung nyampe bumi Demikian pula Binatang-binatang juga Ting langsung nyampe bumi Barulah di bumi Berubah Binatang yang tadinya Semua makan daun Eh mulai adalah Karnifora Manusia yang tadinya Makan biji Dan buah-buahan Mulailah Makan daging Makanya Ketika Adam punya anak Kain dan habil Apa Kain jadi Pemburu Kain petani Habil Pemburu Ya kan Ya kan Sudah ada Sudah makan daging Ya Itu baru Punya anak di bumi pun Baru satu dua Punya anak Sudah makan daging Berubah Itu yang disebut Seorang Seorang yang dimaksud adalah Seorang yang Di Bumi Sedangkan Adam Dan Eva Sedangkan Adam dan Eva Adalah tubuh Surgawi Di Eden Di Eden Dia lihat Allah Itu tubuh Surgawi Mari kita lihat juga Matius 17 Ayat 3 Sampai 5 Musa dan Elia Pernah ketemu Yesus Dalam bentuk roh Demikian pula Abram Dengan Melkisedek Itu di kejadian Berapa itu Ya Kejadian 14 Apa ya 14 Ayat 17 Sampai 20 Sorry kalau saya salah ya Tapi tolong dikrosek Abram Ketemu dengan Apa Melkisedek Melkisedek itu Yesus roh Itu ketemu dalam roh Bukan fisik Kalau fisik Pasti mati Ya kan Pasti mati Orang ketemu Orang Yang dimaksud Seseorang Atau seorang Adalah Orang di Bumi Kita ini orang Ketemu sama Allah Mati kita Ya Tetapi kalau tubuh Surgawi Tidak apa-apa Buktinya Musa Elia Ketemu sama Yesus Yesus berubah rupa Yesus dalam bentuk roh Musa Elia Dalam bentuk roh Tidak apa-apa Ketemu tidak apa-apa Ya Demikian pula Yohanes Yohanes di pulau Patmos juga Dalam roh Itu bisa Ketemu sama Allah Sama Yesus Yesus Allah Bisa Tapi ingat Dalam roh Kalau tubuh Begini Tidak bisa Jadi yang ketemu Dalam roh Makanya manusia itu Punya roh Kalau binatang Tidak punya roh Binatang cuma punya Tubuh Jiwa Dan nyawa Kalau manusia Tubuh Jiwa Nyawa Dan roh Jiwa Dan nyawa Itu sama saja Bapak Bapak yang Bapak yang nanya Yang dari Sudara-sudaraku Ustadz Dan Masjidat sekolah Jadi sudah Clear Jadi benar Bahwa tidak ada Seorang pun Pernah melihat Yang dimaksud Definisi Seorang pun Adalah Orang Di Bumi Sedangkan Adam Eva Adalah Di Taman Eden Itu Surga Masih dalam Bentuk Tubuh Surgawi Ya Tubuh Surgawi Sajalah Yang jelas Disana Bisa komunikasi Dengan Allah Tidak mati Ketemu Allah Karena Tubuh Surgawi Ya Itu roh Juga Sebenarnya Ya Ya Sudah-sudah Tapi sudah ada Tubuhnya Terus Jadi tubuh Tapi tubuh ini Belum Seperti kita ini Lalu begitu Turun di bumi Barulah Seperti kita ini Makannya Sudah berubah Sudah makan Daging Dan sebagainya Baik Padat Singkat Dan clear Semuanya Ayat Alkitab Sudah-sudah Yang Tertempelak Dengan hal ini Wah ya Benar Yang tidak pernah Dengar Jawaban Seperti ini Tidak pernah Dengar Cuma Pendeta Henry Tandianta Yang bisa Jawab Kayak Gini Sudah Biasa Memang Gitu Saya Belum Dua Tahun Jadi Pendeta Memang Begitu Semua Yang Sulit Sulit Nanyanya Kesini Dan Dijamin Dijawab Alkitab Baik Bapak Ibu Saudara Doakan Untuk Debat Kita Mau Debat Dengan Kristen Nasrani Teologi Kalau Kita Alkitabiah Domba Mau Debat Dengan Kristen Teologi Kambing Demikian Pula Kita Mau Debat Dengan Ustadz Ustadz Sudah Sudah Mulai Diarrange Panitianya Sudah Terbentuk Doakan Untuk Dua Debat Dengan Ustadz Mu'alaf Ustadz Terkenal Kemudian Debat Dengan Pendeta Pendeta Nasrani Teologi Kami Adalah Pendeta Dari Domba Kristen Alkitabiah Nanti Debatnya Sama Pendeta Nasrani Kambing Teologiah Ya gak apa-apa Ini ayat Alkitab Jangan marah disebut Kambing Jangan marah Ini Alkitabiah Soalnya Segala puji Hormat Syukur Kami naikkan Kepadamu Yesus Allah yang benar Allah segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Yang Mau ikut Sekolah Tinggal Kitab Segera Daftar Angkatan 13 Akan Berakhir Maret Kemudian 1 April Angkatan 14 Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Haleluya Amin